Hey guys, jumpa lagi sama aku Will dan disini di channel XplayID dan kali ini kita mau cek event yang sangat menarik yaitu sebuah turnamen dari game Tetan Arena guys ya yang diselenggarkan oleh, nah ini Play 3 by EVOS First guys ya sebelum kita masuk ke eventnya, bagi kalian nih yang kepo apa sih Play 3 by EVOS First itu kalian bisa langsung aja klik link yang udah aku sediakan di deskripsi nanti kalian akan akses kemari lalu klik try our Play 3 apps disini guys ya oke ini dia platformnya guys ya jadi di platform playtree.gg ini kita bisa belajar dan bermain game NFT guys ya disini udah disediakan materi-materi yang gampang banget kalian pelajari guys lalu bagi kalian yang udah main game NFT ini juga ada tools yang berguna banget untuk kalian guys ya nah di bagian tools kita bisa mengkonekkan wallet kita disini dan kita bisa mengecek apa-apa aja isi wallet kita baik itu coinnya, baik itu NFT yang kita punya dan juga history kita bisa cek disini guys ya jadi semua aktivitas wallet kita bisa gampang banget kita akses di dalam satu platform kemudian bagi kalian yang baru di dunia game NFT dan blockchain nah di bagian learn kalian bisa belajar disini guys ya nah ini udah banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin guys ya kemudian kalau kalian mau langsung belajar game kalian bisa cek ke blockchain game lalu ke bagian tetan arena disini udah ada materi untuk game tetan arena langsung bisa kalian pelajarin disini guys ya disini selain kita bisa belajar game NFT kalian juga akan mendapatkan point yang bisa kalian kumpulkan sambil belajar ya guys ya nah di bagian discover ada misi-misi atau quest-quest yang bisa kita kerjakan guys misalnya ini nih aku klik detail nah misinya adalah watch satu video in learn jadi setiap kita nonton video kita akan mendapatkan point guys ya bahkan daily login aja aku dapat point nih guys ya aku klik oke sukses point-point itu nantinya bisa kita tukarkan di bagian reward dan disini bisa kita spin guys ya kalau kalian udah mengumpulkan 1000 point playtree kalian bisa spin dan kalau lucky kalian bisa mendapatkan skin untuk game mobile legend disini guys ya ada skin legendary ada skin epic starlight special kalau jong ada jongnya juga kalau kalian gak oke guys ya dan kalau kalian udah main game blockchain point yang kalian dapat bisa kalian tukarkan menjadi coin crypto di bagian blockchain game disini guys ya platformnya keren banget dan jangan lupa kalian klik link yang di deskripsi untuk akses ke platform ini guys oke ini kita masuk ke battle pertama yang mau kita cek guys ya nah ini ada tim IWE ini tim dari Indonesia lalu dia akan melawan tim dari nah ini aku mau ngecek yang tim merah guys ya karena tim merah ini adalah anak-anak tongkrongan yang dulu main tetan arena di spotnya xplay guys ya nah itu ada nama-nama mainstream yang aku kenal itu ada twice ada siapa tuh raja terakhir si raja tega ada smoker dan juga ada sisu siapa namanya sisu nih ya nah ini tim merah ini sebenarnya dulu kemarin-kemarin mereka udah beberapa kali menang turnamen tetan arena guys ya nah tapi sayangkali malah di turnamen yang ini gugur di ronde pertama guys makanya aku kepo ini mereka bagaimana bisa kalah ini guys ya nah oke ini untuk mode-mode bintang bintang ada di wah tadi ada di si raja terakhir tapi meninggoy dibante si adudu nah adudu ini juga anak tongkrongan di spot juga nih guys ya oke adudu meninggoy nah itu landa twice wah mati guys oke untuk bintang wah disergap aja gila disergap dan sekarang siapa nih oh masih di tim biru ya di tim IWE guys ya nah arah-ara oh itu sisu arah-ara arah-ara mulai nge-push oh hero bang wildern katanya oh tidak lagi dong tuh kita tidak pencintra kalau top global ya pake dotemocer top global aku sih suka duras ya sekarang ya nah oke ini bintang siapa nih posisi oke IWE 10 bintang dan timnya landa timnya su 9 bintang sekarang bintang ada wow di daisuke ya L-Dragon ya oke L-Dragon langsung ke belakang duras mem-pack up lalu raja tega pake L-Dragon juga nge-gas deh guys di kurungnya tapi dia yang mati dan then bintang masih sama si L-Dragon dari tim IWE guys ya blue team has superstar waduh udah 19-9 lalu smoker berusaha mengupus ada landa twice disitu ada arah-ara juga tapi sayangnya mereka juga kayaknya udah mau meninggoy juga nih guys ya oke smoker ngegas guys oke tapi darahnya sikit guys ya meninggoy lah sekali tepuk sama daisuke Wayne aku kemarin dike turnamen juga dan kalah juga sama si grupnya daisuke Wayne ini guys ya karena grup aku itu random jadi kita chemistry gameplaynya itu gak dapat nih guys oke 3-4-9 masih ada harapan ya kalau bintang terakhir ada di timnya si merah nih guys ya oke bintang muncul di 10 detik 9 detik kalau merah dapet bintang udah endgame ini guys ya makanya biru wajib nih dapet oke daisuke oh daisuke lho yang dapet oh iya jadi disini ya kalahnya tim-tim anak-anak tomkongan xplay guys ya wah 4-2 aduh 4-7 3-3 bintang lagi jadi begitulah kalahnya anak-anak tomkongan xplay guys ya mvv l dragon nah kalau match ini ini match final guys ya oke komentator sudah beraksi dan ini gamenya sengit guys karena ondenya ini mereka udah 6 kali battle 3 kali menang 3 kali menang guys ya jadi ini mereka draw ya dan ini adalah match yang terakhir nih guys ya berkumpul 4 orang untuk mode mode bintang juga untuk finalnya nah ini tim FN dari Spanyol nih kalau gak salah kemarin ya IWE ini tim yang satu tim dengan daisuke tadi tapi ini mereka tim yang berbeda jadi mereka ada 2 tim mengikut nih guys oke l dragon l dragon bintang sekarang bintangnya ada di blue team berarti di tim IWE guys nah ini aku support tim IWE nih guys ya karena mereka Indonesia FN ini Spanyol guys ya kita cinta produk lokal gitu guys ya oke IWE kita lihat bagaimana tindakan blocknya wih belok kiri sakit kali guys ya nah belok kiri digaskannya semua guys oke IWE ID belok kiri lagi wih dapet buff wih mati dong tim biru dapet bintang dan waktu sedang berjalan oh my god tapi tim FN ini gak ngepush ngejar bintang berarti mereka strateginya fokus naikin level ini guys ya nah belok kiri meninggoy tapi FN udah leveling ini kita lihat apa yang akan dilakukan FN oh bintang muncul dalam 5 detik lagi jadi ini akan sengit perubutan bintang di tengah ada yang lompat ada yang ulti dan endingnya bintangnya dimana oke nah itu monkey wih dia lompat ke tengah dapet bintang lompat ke belakang guys nah ini IWE udah 16 FN 5 bintang ya IWE masih sebenernya strateginya ini sudah terbaca tapi emang sulit buat di ini ya buat di counter bang itu wah itu analisa dari komentator guys ya komentatornya mantan pro player tetan arena juga ini guys oke bintang masih bertahan di merah dan untuk saat ini belum ngepush bintang ya masih di tengah ya guys ya karena IWE juga gak dikasih ngepush ini guys oke IWE belum ada melakukan tekanan nah itu tuh IWE Jin oke IWE Jin tapi yang anda lakukan IWE Jin nah tapi gak bisa maju guys karena dia sendiri ya dapet kill oh tapi dia mati juga oke jadi IWE lagi nyimpan semua skillnya untuk last battle oh IWE lagi nyimpan skill katanya guys tapi bintang 6 5 4 posisinya FN tinggi banget nih bintangnya FN nyolong bintang lagi guys wah maaya bahaya banget apa-apa yang colong bintang memang si monkey itu aja tadi guys ya strategi colong bintangnya juga sama lompat ke tengah dapat lompat ke belakang lagi guys jadi IWE tadi kurang persiapan ya guys ya dalam berbutan bintang ya guys ya nah itu IWE VS IWE lalu masuk IWE ID 48 langsung dikurung aja sama IWE dan di kill juga guys gak dikasih bergerak nih guys FN FN esports dari Spanyol keluar sebagai juara pertama FN esports dari Spanyol sebagai juara pertama dan IWE keluar sebagai juara kedua guys ya gila keren parah sih apa mau di wawancara Bang Rian woy ada wawancara orang Spanyol Bang Rian adalah general dari discordnya play3byifospers dan juga kalian kalau pengen join discord bisa guys ya untuk kita berdiskusi bareng guys ya mau coba diwawancara oke kita wawancara orang pertama dulu nah ini ada wawancara dulu nih ada wawancara ada wawancara wawancara dari pihak IWE tadi ya jet 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 halo yang lalu oke masuk dia guys gimana nih tadi kendalanya melawan FN esports nih kesulitannya nih gimana nih apa emang jago atau gimana nih kira-kira gak sih menurut saya yang game ketiga tadi ini bukan alibi ya bukan alibi bukan alibi guys game ketiga itu tadi ada satu temen saya yang gak bisa masuk ke in-game lagi jadi jad dari tatanya tuh ngebug jadi dia itu kembali kayak ngestuck gitu loh loading tapi dia gak bisa masuk ke in-game nya lagi jadi kayak stay stay di lobby terus jadi gitu sih tadi game ketika kok semisal gak ada insiden itu mungkin masih ada persaingan lah soalnya tadi udah tau kayak gitu mending yaudahlah kalahin aja lah soalnya 3 PS4 juga lumayan berat kalau berat bang kemudian gak melen dong 3 PS4 apalagi yang lain juga buat jadi ya lumayan berat sih seperti itu di luar di luar kendali kita ya kalau itu di luar kendali panitia dan di luar kendali siapa siapa kalau itu ya ya sistem lah sistem-sistem jadi player-nya juga mengakui kalau ini kesalahan sistem guys ya soalnya temen saya satu lagi juga ada yang nge-troll yang nick-nya IWA Gizona itu nge-troll dia tadi kesalahan sistem satu nge-troll si Adudu pun penting guys ya nah ini Adudu ya tapi GG Gaming buat IWA guys ya ininya si apa oke guys itu dia tadi turnamen Titan Arena yang udah diselenggarkan oleh Playtree by Evo Spurs jangan lupa kalian akses platformnya dari link yang udah aku sediakan di deskripsi dan kalau kalian ingin berdiskus lebih jauh kalian gabung aja ke Discord Playtree by Evo Spurs juga link yang ada di deskripsi aku ada di sana dan ya kita bisa berkeceng krama lah disitu guys ya dan silahkan dibantu like-nya guys supaya aku semangat buat video dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye